selamat menikmati irul, irul apa irus? irul pak ini asli dari semua warna pak semua warna gambarnya kadasnya mirip panjenengan ini pak ciri khasnya kami rambutnya cipu tanah irunnya ini bukan faktor pak jadi hari ini saya ketemu mas irus irul pak mas irul ini dari sumawono kalau dari kota semarang ya naik naik dikit agak tinggi daerahnya disana tapi yang menarik apa mas irul ini juragan truk? saya sebenarnya sih mewakili juraganya karena kesibukan juraganya truknya oke ada lah berapa truknya? truknya ada 5 truknya seperti apa? ini kita lihat dulu ternyata dia ngegambar truk bak truk bokong truk bokong truk lagi bokong lah bokong ini ada bak truk dan kemudian gambarnya reduk mirip-mirip sih agak mirip pak cita-citanya apa mas kok ngegambar ini? cita-citanya memang anu pak ngefan kali pak ganjar gitu gaya nih saya itu pak wah lu fan apa kaya fans kelepak fan nya kipop kaya itu fan nya truk wah terus kalau kita lihat ini modifnya menarik ini stiker ya? ini stiker stiker printing mbak stiker printing betul jadi didesain dulu didesain dulu jadi termasuk truk modifikasi ekstrim mbak ekstrim ekstrim oh ekstrim ya ekstrimnya apa? ekstrimnya itu full variasi wah full variasi ini termasuk ini kan bokong-bokong semok ini kan oh bokong semok ini bokong semok ini bokong semoknya ya jadi ini lampunya juga pakai lampu mobil pak mobilnya bukan mobil lgc pak oh gitu jadi ini didesain jadi gaya gini gitu ya oh ini ada kameranya? ada kamera mundur tapi ini pak oh kamera mundur kamera mundur aja iya oke kalau diajukan gak bisa dia ya nah kalau ini spek kameranya masih kamera mundur tapi nanti kalau pada saat kontes insya Allah akan ada yang kameranya itu 360 pak mas iya sebenarnya kalau saya lihat banyak sekali truk yang di bagian belakangnya digambari sampingnya digambari betul itu sebenarnya tren apa tuh itu? pokok better kayak gitu itu alami aja sih pak ya jadi mungkin menunjukkan seni aja pak jadi menunjukkan seni itu pengaruh gak sama omsetnya terus kemudian banyak orang menggunakan jasa terkini gitu? sementara ini menurut keterangan-keterangan dari sopir sih gak ada pengaruhnya pak misalnya ini gambarnya pak ganjar ya katakan ngirim muatan mungkin ke bandung atau apa gitu meskipun ada gambarnya pak ganjar atau tidak kalau untuk penguatannya mungkin gak pengaruh tapi untuk pengembudinya mungkin rasa percaya diri dan kebanggaannya mungkin bisa pengaruh pak uh beresapa betul pak betul betul saya sendiri ke sini bangga pak oke nah kita lihat itu gambar sampingnya ini gambar sampingnya ini gambar apa ini pak? oh fenom fenom wah ini pak kejar tau ya sama fenom berarti asem ya aku nonton spiderman kabak pak tonton mas spiderman nya semua kita lihat dan ini truknya ternyata bagus banget ya pasti banyak orang yang pengen tau kalau sopir truk terus kemudian mendesain truknya se bagus kayak begini ya ini kira-kira habisnya berapa mas? habisnya di sekitar di bawah 300 pak di bawah 300 juta jadi itu tidak termasuk dari sasis? tidak termasuk dari sasis jadi kalau berapa sasis? kalau sekarang harga sasis di kisaran 400 jutaan 400 juta jadi truk dengan modifikasi segini itu jadi harganya berapa? harganya sekitar 700 mungkin ada yang lebih juga tergantung speknya nanti ada di bagian interior itu biasanya yang menjadi lebih mahal lagi itu interior full audionya itu udah kayak audio buat orang hajatan pak cedung-cedung cedung-cedung udah cedung-cedung jadi kalau mau hajatan nggak di parkir-parkir di tempat rumah style gitu tapi nanti yang keundangan nggak jadi masuk ini juga sudah audionya? kalau ini kebetulan spek yang untuk interior nggak terlalu full tapi nanti insya Allah pas di kontes kalau Pak Ganjar berkenan hadir kita akan terlihatkan yang spek full Pak kita sekarang lihat audionya yoo lupa naik oke wooo kemeng-mengapi baru nyangkup waduh eh lihat dulu ini audionya waw ternyata audionya wah pakai pionir ini masih termasuk spek yang sedang Pak untuk seperti ini nunggu Pak Ganjar tadi sopir truk bismillahirrahmanirrahim waduh waduh hu 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 hati-hati Pak Geh atapnya oh iya tipe erat agak sundul ya agak sundul sedikit kalau boleh tahu Pak Ganjar itu pernah nggak Pak bawa truk nyopir truk gitu Pak pernah pernah dulu saya pas ikut kakak saya kakak saya punya truk yes oh iya PS umplung dulu Pak ya umplung nyebutnya umplung dulu punya OPPO PS Bekas itu dia beli terus aku pernah ajar nyopir saat itu saya belum bisa nyopir jadi yang macem yang ngup 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 berani dicoba Pak coba Pak di starter boleh nih Pak oke rem kopling oke oke terus musiknya gimana ini? untuk musiknya itu pakai Android Pak wow pake Android sama kayak kita mister di YouTube Android mu style gini? coba Androidnya Mas kita mau dengerin ini iya coba Pak ambil ya Pak jadi harus pakai WayV ini Pak waduh pakai WayV ini ya kita lihat sekarang seperti apa ternyata di dalam ada lampunya kilip-kilip yang diskotik terus kemudian ada ini wow ada kameranya ini gak apa Mas? ini untuk kamera untuk merekam kita di dalam Pak oh ambil gini-gini ya tapi truk Oleng itu juga hahaha Pak Kejar tahu juga ya Pak ya truk Oleng Pak lah ya ngerti Thomas yang masih ada truk Oleng terus yang untuk kelakson dua 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 untuk ini kebetulan speknya kelaksonnya yang standar tapi nanti pas dikontes ada Pak yang namanya itu kelakson mengular Pak hahaha kelakson yang ini sementara mati terus Kak kalau pas kontes siap oh yang jadi rungis lagi karena nanti ada persiapan dikontes itu persiapan yang sehari bisa jadi ini 26 jam pak, pekerjaannya itu, pekerjaannya oh iya? tetap pintunya bingkir Pak Ganjar mau nyoper ini, handrem pak alhamdulillah bismillah alhamdulillah lurus saja pak ini lurus? oh satunya ke belakang pak pantes, keleru kelerunya mundur luar biasa sekali ya Pak Ganjar tanya lapis wooo hahahahahah okee hehehe 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 oh gimana u, penkeras hahahahah wooo hahahahah hahahahah hahahahaha hahah hahahahahah ini pak oke ya ini menang-menang kontes ini penang-menang kontes iya king of the king di bajak negara king of the king iya di diing pak wah ngeri tenang ini balut ya dan ini uniknya itu pak untuk truk mau di pekasi seperti ini itu handmade pak oh gitu iya jadi custom-custom interior seperti ini dikerjakan manual dengan tenaga manual pak manual manual wow lagi nyantol mas iya iya nah mas sirul iya biasanya truk kayak gini ngangkut apa nah kebetulan untuk truk dari lagang ini merupakan supplier bawang ke indofood pak oke berarti nggak ngangkut pasir dong nggak orang angkut watu ya nggak emang-emang pak ada speknya itu beda-beda pak jadi termasuk variasi itu ada yang spek standar minimalis ekstrim ada semua dan ini eh karya-karya orang Jawa Tengah asli pak orang Jawa Tengah ya ini bikinan dari karoseri Rizat Putra di Subah Batang Pak Rizat Putra yang oh di Batang ini pak terus ini gambarnya ini sama pak di karoseri Rizat Putra juga di sana juga Alhamdulillah di Rizat Putra sudah lengkap ya ya oke ya kita kemana wow sekarang setelah melihat truk yang gede saya sudah coba juga tinggal pengen dengerin sound sistemnya tapi kalau belum bisa on sekarang kita geser lagi ayo Mas Cirul iya oh wah ini truknya siapa truknya kamu ya pak truknya ini pak oh iya kamu namanya siapa Dimas kamu siapa Adit ya Adit Adit Dimas Dimas ini truknya kamu iya ya oh ini bisa jalan bisa oh dikendarain beneran gitu Pak Gajar Bonceng pun ini bisa pak Oh jadi ada mesinnya Oh mobil-mobilan ya ya Oh mobil-mobilan kamu seneng truk iya kenapa seneng apa menariknya truk sama mobil biasa sama mobil balap umpama enggak tahu enggak tahu kamu termasuk yang jenis seneng truk ketularan ya tularan tularan seneng tularan omirul ya Dimas ya itu ada truk yang tulet tulet gitu ya pernah lihat gimana tuh kalau anak-anak itu kan suka nyetop-nyetop anak-anak itu lho terus telolet-telolet Om telolet namanya Om telolet ya itu om telolet lah ini truknya kamu itu ditulisi gitu ya ya ditulis-tulis apa yang ditulisannya ini di dim Pak di dim vlog gitu Pak namanya dim vlog jadi jadi Oh Adit ya di dim vlog Oh ya cepat tepat selamat di sini gambar apa ini dimas ini tulisan Oh tulisan apa yang tulisannya ini D2M D2M oh maksudnya D2M itu kamu bersaudara di dim dua saudara di dim dua bersaudara nah ini nanti buat apa kalau ini biasanya buat muatan muatan sapi Pak kalau korban pernah dim ini muatannya udah banyak banget jadi banyak banget Pak genjar diceritain dim pernah muatan apa aja dim pernah muatan aku tuh pas itu tuh muatan batak bataku itu tuh ini rudaku ini patah sambak patah lu ya iyalah wong yoko yang terkini mbogok bataku ini ini iya lo ini punya pulaman semen pas proyek di belakang Masjid Agung ini juga ikut muat oh ikut muat ya enak ya kan Saya ada penuh 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 sampai rusak sampai rusak ini banyak bahannya bantuan nih dan plastik oho ban plastik kalau semen berapa sak Dulu pernah ngangkat tiga kayaknya, tiga atau empat ya kakaknya, tiga, 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 tiga sak, iya, baru gue bahannya copot, iya, iya, kalau itu enggak, masih bisa, oh masih bisa, yang paling ekstrim itu pernah muatan sapi, oh sapi, iya, sapi masuk sini, tapi ya jenisnya pedet sih pak, pedet, pedet jilis ya pak, pernah sapi gitu, ini kan pakai baterai ya, iya, bener pak, pakai baterai, oh pakai aki, akinya di mana, Akinya di dalam turutnya, oh coba, coba om, kita mau naik coba, iya coba, nyalain, kalau kita mau bu, mau lihat itu gimana caranya, oh iya, wow kalau mau lihat akinya pak, itu coba, oh akinya di sini, terus kalau masuk gimana, masuk dim, inilah genasi, om, kalau lihat om, oh gitu, wah, oh gitu, bisanya buat anak kecil tapi, biasanya kan gini, gini, Jadi tidak mau ngajak pak ganjar untuk nyopir truknya Dimas, iya, silakan, tidak apa-apa, Lihat terus aku, saya, 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 apa-apa, Bukan di sini, kok, Pak nganjari, bila, bapaknya, Oh maksudnya aku, dadi sapinya, Ia sapi, pedus, Enggak, Lah apa? Penumpang, Penumpang, Oh tak kira, kalau ada yang ada yang ada yang ada, Ini ada yang ada yang ada, Banteng, juga lah, iya, Oh, bisa bawa semen, ya, oh, nah ini mobilnya siapa yang ini? yang ini mobil ini modifikasi juga ini dimodifikasi juga tapi sini nggak ada nggak ada gambar, oh di dalamnya juga atau ini? emang kalau mobil kayak gini buat ngangkut apa? ini khusus ngangkut, ya ini Pak mainannya Dimas mainannya di Dim, Pak mainannya di Dim, Pak terus terangnya, ini juga dapetnya dari ini, Pak hasil Youtube, Pak oh hasil Youtube berapa? subscribermu berapa? sekitar 700 ribu 700 ribu satu channel itu Pak, ada channel ibunya, ada bibiknya ada jadi kamu jadi Youtuber? terus kamu ngomong apa biasanya kalau di Youtube? ya muatan teman-teman? teman-teman aku muat capi gitu oh teman-teman? oh gitu coba sekarang kalau kamu jadi Youtuber kameranya itu kamu ngomong sekarang disini tapi iya lawannya di plaster opening, opening opening, opening opening boleh raw opening ya boleh halo teman-teman sekarang kembali lagi ke Didi iya setelah kita mau muat sapi ya ini sapinya oke, oh iya sapinya lagi tidur sapinya dirubah jadi aki oh dirubah jadi aki terus apakah kita mau muatan Pak Ganjar? iya sapinya mau dibeli Pak Ganjar gitu oh iya mau kurban ya ini mau kurban kurban apa? aku punya sapi put oh sapi put punya sapi namanya put buat kurban oh sapi putih buat kurban jadi nanti kayaknya dinaikin truk kalau enggak dinaikin truk dinaikin truk bawa ke tempat kurban tempat kurban iya namanya sapi put kenapa? oh putih karena putih gue nginyak aku gitu putih oh enggak ya Bimas kok bilang put itu kok liatlah karena putih iya iya tapi memang dim kalau Pak Ganjar itu bukan sapi dim terus korban apa? korban sapi apa-apa daripada korban perasaan iya Pak Ganjarnya curhat dim oke terus kamu jadi youtuber iya sudah berapa lama? sudah sekitar berapa ya? berapa? 2 tahun 2 tahun kok pernah dapat duit? banyak sih kalau uang oh banyak yang ngasih siapa? ngasih youtube yang ngasih ya dari youtube penghasilan dari youtube dari sponsor gak ada? dari sponsor gimana coba cerita pertama-tama aku tuh gak mainan trum tapi mainannya tuh kayak balonmu ada 5 gitu halah tuh mainan nopo kayak balonmu ada 5 kayak mainan nyari gitu iya anak-anak oh anak-anak abis itu ayah iya anak-anak waktu itu kamu nah setelah kamu jadi bapak-bapak sekarang ya belum oh belum abis itu aku dibelikan ayah terap terap ini berapa harganya ini? 2 juta 4 4 4 4 2 juta kali 2 lah 4 juta 4 juta belum dimodif belum ada ini apa itu abis itu ditambah ditambah-tambahin aksesoris ya dimodif pas Agustos itu kan sini kasih kayak pendola besar itu oh iya terus kamu cari duit dari sini abis itu mendapatkan ATV banyak Pak mainannya Pak oh gitu jadi setiap bulan itu beli alat kamu ya beli mainan ya terus kamu dapat ATV abis itu dapat barengan barengan oke coba yang bareng ini Pak coba 1 jugit aja ini agak jauh ini dari truck terus ATV rodok cerdak kok bareng itu besar ya terus kamu nge-vlog jadi youtuber iya nge-vlog abis itu aku abis itu beli ini beli lagi ke trail gitu nanti dulu tau nanti dulu tau nanti dulu mau tanyain dulu ini terus kamu kan sering nge-vlog terus dapet duitnya berapa kalau uang enggak lah Dim sebulan dapet duit berapa dari youtube 5 ribu aku kurang tahu kurang tahu aku enggak megah ayah ayah jawab ayah kamu enggak megah pernah nanya sama ayahnya enggak ya dapat duit berapa belum pernah oh belum pernah terus kamu percaya sama ayahmu ya ya harus karena akan tanya gini ya kalau sebulan tuh dapat uang berapa ayah bilangnya 3 ribu oh 3 ribu 3 ribu rupiah kok disitu aku minta uangnya buat cecan kok disitu aku minta lagi udah habis Sebagai seorang ayah Sebenarnya aku juga punya perasaan Aku sudah membatin Kalau 3000 3000 rupiah Ya memang Tidak dijelasin 3000 berapa 3000 berapa 3000 rupiah 4 dolar Terus ini yang beli Ayah Yang modif juga ayah Tapi duitnya ayah Duitnya kalian juga Kita bareng Tim lah, itunya satu tim Kita keplongnya bertiga Oh gitu Itu cara bagi duitnya gimana? Dari 3000-3000 ditabung gitu Oh 3000-3000 ditabung Iya 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 Oh ini di dalemnya juga dimodif tuh? Iya pak, di air beras ini pak Jalan raya ini pak Jalan raya mana? Jalan raya Mana aja bisa pak Oh mana aja bisa ya Semua wono Ada Semua wono Oke kita lihat yang depan Oke Jateng gayeng pak Wah ini ternyata Sama Apa namanya Ada tulisannya disini Beda hari beda cerita Nikmati saja alurnya Waduh Jateng gayeng Kalau kita lihat Sama nggak ya ini? Sama truk Coba Jateng ganteng Jateng ganteng Dimas lewat kiri Dimas lewat kiri Dimas lewat kiri Oke Wah di dalemnya biru Oke Ini mirip juga ya Iya pak Iya 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 Ooooo景 Di coba pak Coba lagi Aduh ini tuh ada yang lebih mewah lagi loh, ada yang lebih bagus ada yang lebih bagus? ya ini terolet, om terolet om gimana? om belum dinyalai cara nyala ini biye cara nyala ini biye coba cara nyala ini biye coba ya ini malah hantu ada hantu tutup, ayo tutup, ayo naik sama Pak Ganjar wuhuuu yes oh memang ada suaranya ya? iya itu belakangnya ditabur aja gimana enaknya hahaha yoo om dan olet om yoo ayo 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 Oh ya ini kalau tidak begini Oh hasilnya kenceng Oh ada lampunya juga Emang kamu memang suka pengen jadi sobek Bisa nyoper enggak? Bisa Ini udah coba ini? Belum Oh kalau ini enggak bisa? Belum bisa Oh belum bisa Belum boleh lah Cucah cilik ya toh Nabrak 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 Pisang ya pohon pisang Oh pohon pisang Tapi aku enggak bisa makan pisang lagi Bener lah gak usah lah daripada Nabrak pohon pisang itu Little trucker Nah ini Bapak Ya Titipan pertanyaan dari teman-teman maniak Truck khususnya Apakah Pak Ganjar itu akan hadir di Team Show di PRPP Pak? Kapan? Tanggal 22-23 23-24 Juli Pak Jawabannya adalah Rahasia Nah Oke Yuk sini yuk Terima kasih